Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di kuliah farmasi di channel saya setelah sekian lama apa namanya lama enggak bikin video ya lama tidak mengajar mengingat kemarin juga masih libur semester kemudian sekarang sudah masuk lagi akhirnya mau tidak mau ya saya kembali untuk membuat video supaya nanti teman-teman semua bisa belajar bersama Hai terutama saat ini saya kebahagiaan untuk mengampu blok farmasi ulul albab ya jadi bagi teman-teman di luar farmasi uin yang belum tahu bahwasanya di farmasi uin maulana malik Ibrahim malang ini sedikit berbeda dimana metode pembelajaran kita anut ini adalah sudah menggunakan sistem blok jadi hampir sama dengan fakultas kedokteran karena memang kita di bawah fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan Win Maulana malik Ibrahim malang jadi kita menggunakan menggunakan sistem blok dan kemudian untuk blok pertama ada yang namanya blok farmasi ulul albab nah jadi ini merupakan satu suatu kuliah pertama yang saya berikan untuk adik-adik mahasiswa baru khususnya tahun 2020 farmasi Win malang nah langsung saja Hai yang akan kita pelajari saat ini adalah literatur review manajemen referensi dan similarity checking apa itu literatur review nanti kita akan pelajari sedikit ya kemudian bagaimana menggunakan manajemen referensi dalam berbagai hal khususnya dalam menulis artikel-artikel ilmiah nanti akan sangat berguna bagi adik-adik serta bagaimana mengecek apakah tulisannya sudah kita buat itu bebas dari plagiarism menggunakan similarity checking Bersama saya Andri Firman Firdausi Sarjana Farmasi Magister Biomed Nah untuk sebelumnya karena kita masih kuliah pertama nih ya sehingga saya ingin sedikit bercerita Nah ini saya Nah kebetulan mungkin kenapa kok saya diminta untuk mengampu mata kuliah ini ya mungkin karena pertimbangan dari Bu Wakil Dekan 1 Bu Rakyatul Muti'ah Nah saya kebetulan ya menjadi chief editor ya di Journal of Islamic Farmasi nama saya jadi teman-teman nanti bisa main-main ke jurnal kami disitu banyak sekali tulisan-tulisan ilmiah baik dari internal wind maupun di luar wind yang sangat bermanfaat terkait dengan farmasi Seperti itu ini di dalam kita ya tamponannya sudah cukup oke cukup baik kemudian ya semoga dalam beberapa saat kedepan ini kita akan mencoba untuk mengajukan akreditasi reakreditasi atau akreditasi kembali moga-moga yang sekarang masih Sinta 5 supaya nanti bisa naik menjadi Sinta 4, 3, 2 atau bisa jadi kita coba untuk moga-moga suatu saat nanti kita bisa terindeks dalam skopus Nah selain itu saya juga memiliki beberapa penuntian yang terbaru tahun 2019 ini tahun 2020 publikasi saya yang terbaru kemudian ya semoga dalam beberapa tahun kedepan juga akan bertambah semakin banyak ya ini beberapa saja nah selain itu saya juga bekerja atau berpraktik sebagai seorang farmasi tentu saja sebagai seorang potaker saya juga berpraktik di apotek di sekitar Landung Sari Kabupaten Malang bahkan teman-teman yang rumahnya Deket Malang tahu ya di daerah Landung Sari sana saya ada apotek yang saya apa ampuh ya langsung saja nah ini juga ada beberapa tulisan saya yang yang akan terbit ini merupakan yang pertama ada buku The Covidpedia serta yang kedua ada buku Saku Adaptasi Kebiasaan Baru keduanya ini merupakan buku yang nantinya akan diterbitkan hasil karya dari dosen-dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Win Maulana Malang ini saya tulis satu chapter tentang potensi pengembangan vaksin Covid-19 nah jadi sangat menarik di buku ini nanti akan ada bagaimana kita bicara tentang vaksin bagaimana apa namanya adaptasi kebiasaan baru juga ada di sini bagaimana Covid terhadap anak-anak bagaimana apa namanya ya macam-macam banyak sekali chapter di sini yang ditulis bukan hanya dari dosen-dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Win Maulana Malik Ibrahim Malang namun juga ada beberapa dosen dari luar atau barangkali ilmuwan-ilmuwan yang menuliskan pendapatnya menuliskan karyanya di dalam buku ini jadi ditunggu saja nanti akan tersedia selanjutnya juga ada buku buku Saku Adaptasi Kebiasaan Baru ini nantinya akan dijadikan pendahuman bagi adik-adik khususnya mahasiswa baru atau mahasiswa lama yang nantinya ketika sudah memasuki kampus harap menggunakan atau berpendahuman pada buku tersebut supaya kita semua tetap terjaga sama-sama sehat sama-sama bisa beraktifitas kembali kurang lebih seperti itu oke kita langsung masuk ke materi yang pertama yakni literatur review sebelum itu saya perlu ya menjelaskan tahapan-tahapan dalam penelitian pertama tentu saja yang tentu saja yang kita harus pahami sebagai seorang ilmuwan adalah selalu ada rasa ingin tahu yang besar rasa ingin tahu yang besar itu akan memunculkan masalah-masalah yang nantinya akan kita pecahkan nah masalah-masalah itu kita himpun lalu kita masukkan ke dalam suatu remusan masalah kita remuskan dalam suatu remusan masalah agar apa? agar nanti kita bisa identifikasi apa saja masalahnya lalu bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut nah kemudian setelah kita tentukan remusan masalahnya yang kedua adalah kita lakukan studi kepustakaan studi kepustakaan ini yang nanti akan kita sebut sebagai literatur review literatur review fungsinya apa literatur review nanti kita akan bahas setelah ini setelah kita lakukan studi kepustakaan selanjutnya yang ketiga kita remuskan hipotesisnya setelah ada masalah kita kaji masalahnya kita kaji kepustakaan terkait dengan masalah tersebut lalu kita bisa simpulkan hipotesisnya apa kira-kira dari remusan masalah yang telah kita rangkum selanjutnya kita analisis masalah tersebut berdasarkan hipotesisnya bagaimana apakah hipotesis itu sesuai dengan yang kita harapkan lalu kita harus analisis analisis mulai dari apa namanya metodenya kemudian mulai dari cara menyelesaikan masalahnya dan macam-macam selanjutnya kita lakukan data collecting selamat menikmati selamat menikmati nah selanjutnya adalah tahapan penelitian jadi sebelum kita masuk ya ke dalam literature review kita harus tahu nih tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian pertama sebagai seorang saintis sebagai seorang ilmuwan kita harus mempunyai rasa ingin tahu yang besar kita harus memiliki rasa ingin tahu yang besar kita harus memiliki sifat kritis jadi kita harus pekal terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita dan sesuai dengan bidang yang kita teguni nah maka sebagai seorang saintis permasalahan-permasalahan tersebut nantinya butuh untuk diremuskan dikumpulkan dalam suatu remusan masalah nah setelah remusan masalah terbentuk maka yang harus dilakukan sebagai seorang saintis adalah melakukan studi kepustakaan jadi kita harus selain-selain selain kita remuskan masalahnya kita tahu nih masalahnya apa saja A, B, C, D maka selanjutnya kita harus melakukan studi kepustakaan yang kita sebut sebagai literatur review nah ini yang akan kita bahas pada video ini dalam studi kepustakaan nanti kita akan bahas apa sih tujuannya apa sih yang harus kita lakukan nanti akan kita bahas setelah ini setelah kita lakukan studi kepustakaan maka yang ketiga adalah kita tentukan hipotesisnya berdasarkan remusan masalah yang kita tentukan jadi setelah kita tentukan remusan masalahnya kita kaji berdasarkan literatur-literatur yang ada maka kita sehendaknya bisa merumuskan hipotesis ih ini dengan melakukan penelitian seperti ini hasilnya pasti akan seperti ini nih kurang lebih seperti itu hipotesis itu adalah sangkaan awal dugaan awal setelah kita hipotesiskan maka yang keempat harus kita lakukan adalah mendesain penelitian apa yang cocok untuk menjawab remusan masalah penelitian apa yang cocok untuk membuktikan hipotesis yang sudah kita buat setelah itu kita lakukan penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data atau data collecting setelah data itu kita dapatkan maka lanjut kita lakukan analisis data tersebut sehingga kita data ini kan masih mentah ya maka kita harus sintesis kita harus olah menjadi data yang matang data tersebut yang akan kita jadikan kesimpulan apakah hipotesis yang kita buat itu sesuai ataukah tidak kesimpulan ini tentu saja akan menjawab ya tentu saja akan menjawab dari remusan masalah kurang lebih seperti itu teman-teman nah yang ingin saya highlight pada hari ini adalah studi kepustakaan atau literature review kenapa ini penting diberikan terutama untuk mahasiswa baru yakni karena setelah ini perkulian-perkulian selanjutnya kalian tentu saja akan sering mendapatkan tugas sering juga menulis laporan nah fungsi dari belajar studi kepustakaan atau literature review adalah nanti kalian akan menemukan kemudahan dalam menulis bagaimana urutan-urutannya serta yang paling penting disini nanti adalah manajemen referensi bagaimana mencitasi tanpa harus susah dan juga sesuai dengan ketentuan yang ada oke kita lanjut sebelumnya literature review itu apa sih literature review ada yang bilang adalah merupakan suatu cara untuk menemukan mencari artikel buku dan sumber-sumber lainnya yang relevan tentang suatu topik yang menjadi fokus penelitian ya garis bawah disini saya berikan kepada sumber-sumber yang relevan nah karena apa banyak juga sumber-sumber yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya jangan sampai nih kita sebagai seorang saintis ambil sumber kok dari akun gosip atau ambil sumber kok dari mungkin majalah yang bersifat opini tanpa ada hasil penelitian mencantumkan disitu nah itu nanti atau mungkin ya biasanya anak-anak banyak nih anak-anak SMA terutama mengambil misalkan mengambil sumber dari blog blog spot itu kan atau wordpress yang mana blog atau vlog barangkali juga itu merupakan opini sifatnya opini dari seseorang terhadap sesuatu permasalahan nah hal seperti itu oke kalau misalkan orangnya credible namun bagaimana kalau orangnya tidak credible kita bisa termasuk orang yang menyebarkan hoax nah kemudian literature review juga berisi ulasan rangkuman dan pemikiran penulis dari beberapa sumber tentang topik yang dibahas berisi ulasan rangkuman dan pemikiran penulis dari beberapa sumber tentang topik yang dibahas jadi selain literature review itu kita ambil dari sumber-sumbernya kita jadikan satu kita jadikan sebuah rangkuman yang mudah untuk dibaca nah cara melakukan literature review meliputi ada yang dibuat dengan cara landasan teori ada orang menyebut juga tinjauan teori ada juga orang menyebut tinjauan pustaka itu merupakan salah satu contoh ya dari literature review kalau teman-teman sering ya atau pernah mungkin nanti ketika sudah datang ke kampus bisa lihat-lihat skripsi kakak kelas kalian nanti pasti ada tuh di bab dua apa itu tentang tinjauan pustaka nah itu merupakan salah satu contoh dari studi literatur atau literature review ini tadi di awal sudah ya sumber-sumber rujukan hendaknya relevan dan yang kedua adalah terbaru novelty fungsinya apa ketika kita membuat tulisan ilmiah contohnya misalkan skripsi kita harus sebisa mungkin mengambil sumber-sumber itu pada sumber-sumber yang terkini atau terbaru kalau paling tidak ya 3 sampai 5 tahun terakhir karena apa karena seperti kita tahu bersama bahwasannya ilmu dalam 10 tahun terakhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat banyak sekali postulat-postulat banyak sekali teori-teori lama yang sudah dimentahkan oleh teori-teori yang baru sehingga alangkah lebih baiknya ketika kita melakukan review mengambil sumber-sumber kita gunakan sumber-sumber yang terbaru misalkan kalau kita di bidang fisika saya berikan contohnya masa iya sih sampai sekarang masih menggunakan buku-buku dari Isaac Newton yang umurnya sudah sangat jauh ya dari keadaan kita sekarang nah tapi bukan berarti buku-buku yang ditulis Isaac Newton ini salah namun banyak sekali penelitian-penelitian terbaru penemuan-penemuan terbaru berdasarkan sumber buku tersebut yang bisa kita gunakan saat ini itu akan lebih relevan dibandingkan kita menggunakan buku induknya yang sangat lama apa namanya tahunnya kurang lebih seperti itu nah ada pun tujuan literature review yakni untuk memperoleh landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang diteliti nah ini kembali bahwasannya literature review itu tidak boleh meninggalkan dari rumusan masalah nah tidak mungkin kita merumuskan masalah misalkan apakah ekstrak daun jambu biji mampu melancarkan buang air besar tetapi literature review mengandung apa namanya ekstrak lain ekstrak kulit manggis dan lain-lain nah itu tentu saja tidak relevan dan tidak mendukung terhadap pemecahan masalah yang diteliti seharusnya literature review nanti akan mengandung tinjauan tinjauan atau sumber-sumber tentang apa itu jambu biji apa senyawa yang dikandung dalam jambu biji kemudian juga apa itu patofisiologis daripada susah buang air dan lain-lain sehingga literature review yang kita kembangkan itu nanti akan mendukung dari rumusan masalah ya ini sebagai contoh kalau tadi daun jambu biji kalau sekarang saya berikan contoh misalkan ada suatu topik uji aktivitas antibakteri ekstrak tanaman A terhadap bakteri B nah berarti yang dibahas dalam studi literature review dari topik di atas ini adalah pasti satu klasifikasi tanaman A tanaman A ini apa saja termasuk dalam kingdom apa termasuk dalam spesies apa jenis apa dan lain-lain kemudian yang penting kedua adalah kandungan ekstrak tanaman A ini apa kemudian selanjutnya klasifikasi bakteri B itu apa patofisiologi bakteri B itu bagaimana mekanisme antibakteri itu apa saja dan metode penentuan daripada antibakteri itu bagaimana terkait dengan tanaman A sehingga orang itu ketika akan membaca karya ilmiah kita akan mendapat rujukan instan seperti itu seakan-akan ketika orang membaca karya ilmiah kita misalkan metode masuk ke metode kita baca metode ini itu artinya pasti orang akan membaca kembali di literatur review-nya di tinjauan pustakanya seperti itu sehingga tidak kesusahan hal yang perlu diingat dalam literatur review adalah pertama hindari kutipan langsung baik terjemahan maupun non terjemahan dari suatu sumber ini kebanyakan anak mahasiswa itu seperti itu seakan-akan dikira nanti dosennya tidak tahu bahwasannya dia tinggal mentranslate dari google translate misalkan seperti itu meskipun seperti itu ya otomatis satu meskipun tidak sama dengan sumber aslinya tapi tentu saja kalimatnya harus ditata jangan kok plek habis dikopas dari sumbernya ditaruh di google translate tinggal ditaruh begitu saja biasanya akan menimbulkan bahasa yang kacau apalagi bahasa-bahasa dalam bidang farmasi itu cukup berbeda jauh dengan bidang-bidang yang lain contohnya saya berikan misalkan suspensi kalau orang farmasi bilang suspensi tentu saja akan ngomong sediaan sediaan yang terdiri dari apa namanya media dan bahan tersuspensi bahan tersuspensi kalau orang teknik bilang suspensi ya jelas berbeda suspensi dalam orang teknik yang kayak pir gitu ya kayak skop dan lain-lain saya kurang paham juga karena saya bukan orang teknik suspensi lalu apalagi ada banyak injeksi motor ada motor injeksi tapi injeksi yang kita maksud di bidang kesehatan ya tentu saja sediaan-sediaan yang dimasukkan secara parental nah itu kan salah satunya sehingga kadang kalau misalkan mahasiswa memberikan hasil misalkan makalah isinya dari bahasa englis ke bahasa indonesia akan kelihatan sekali nah selain itu teman-teman juga biasanya langsung mengutip nih di sumbernya bilang A ya dia copy dia paste dengan redaksi yang sama itu juga sangat harus dihindari karena apa itu merupakan salah satu bentuk plagiasi nah sedangkan plagiasi dalam dunia pendidikan ada yang bilang plagiasi dalam dunia pendidikan itu seperti kejahatan terbesar kejahatan terbesar dalam dunia pendidikan adalah plagiasi sehingga sebagai seorang akademisi kita hendaknya benar-benar hati-hati atas tindakan plagiarisme dan kita harus lawan itu selanjutnya yang perlu diingat dalam interaktor review adalah selalu menyertakan citasi dalam teks dan daftar pustaka dari sumber penyataan yang kita ambil jangan sampai terkait dengan plagiasi tadi juga kita bilang ini meskipun redaksinya tidak sama tetapi kita mengambil dari penyataan orang lain kita tulis dari redaksi kita sendiri bukan merupakan murni hasil sintesis daripada pemikiran kita tetapi pemikiran orang lain nah itu tentu saja harus kita tulis citasinya apa itu citasi misalkan teman-teman kalau misalkan saya rasa di SMA juga banyak menggunakan membuat makalah kemudian kita buat misalkan oleh Firdausi misalkan saya beri kalimat supaya tidak plagiasi kalimat saya sendiri misalkan bateri asam laktat yang terkandung dalam dalam kefir susu kambing mampu menghambat pembentukan biofilm klepsiella nemoni nah yang disebut citasi itu apa bisa kita tulis seperti ini misalkan Firdausi 2019 nah ini artinya kalimat tersebut meskipun tidak persis tapi itu merupakan ide yang dinyatakan oleh Firdausi pada tahun 2019 itu menampilkan salah satu contoh dari citasi jenis citasi ini juga ada banyak bisa ditulis dalam kurung seperti ini bisa juga ditulis dengan model bracket seperti ini misalkan urutan 1 2 dan seterusnya kemudian ada juga ditulis di depan misalkan menurut Firdausi dalam kurung 2019 bakteri asam laktat yang terkendung dalam kefir susu kambing mampu menghambat pembentukan biofilm glebsila pneumoni nah itu merupakan salah satu contoh citasi dan yang terpenting dari suatu citasi adalah berkaitan dengan daftar pustaka jangan lupa apa yang kita citasi di teks kita diterjemahkan juga di daftar pustaka kalau tadi misalkan Firdausi 2019 judul dan lain sebagainya atau misalkan pakai nomor tadi 1 Firdausi dan sebagainya bentuk-bentuk daripada penulisan citasi dan juga daftar pustaka ini ada berbagai macam style ada berbagai macam gaya ada yang disebut dengan sistem Harvard ada yang disebut juga dengan sistem Vancouver ada juga sistem IPA dan lain-lain banyak sekali IEE maksud saya maaf IEE dan macam-macam ini semua tergantung dari kesepakatan internasional yang sudah apa istilahnya misalkan contoh Harvard ini barangkali dulunya diterapkan atau ditemukan di Harvard dan diterapkan di sana kemudian diakui secara internasional sehingga penulisan citasi menggunakan style Harvard itu diakui apa saja itu nanti akan kita bahas setelah ini mengapa literatur review penting karena sekali lagi literatur review itu menggambarkan terkaitan penelitian satu dan penelitian lainnya serta penelitian yang akan dilakukan kalau dalam hal ketika kalian menulis artikel untuk penelitian maka penting penting untuk membahas penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya lalu dimana letak penelitian kita selanjutnya dan apa yang nanti akan bisa di eksplor lagi dari penelitian tersebut selanjutnya memudahkan pembaca dalam memahami kerangka berpikir kita sebagai seorang peneliti seperti yang saya contohkan di awal tadi ketika kita membaca suatu karya ilmiah misalkan seperti itu kita menemui kesulitan misalkan di metode atau di latar belakang maka kita bisa perdalam itu di bagian tinjauan pustaka sebagai suatu bentuk literatur review jadi literatur review yang baik itu ya harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul dari pembaca kita nah ini beberapa elemen dari literatur review aspek-aspek apa saja satu menggambarkan teori secara objektif dari suatu topik dua menjelaskan kesamaan dan perbedaan suatu topik dari sudut pandang penelitian-penelitian sebelumnya ketiga membuat kesimpulan dari berbagai argumen untuk kemudian mengembangkan area penelitian berdasarkan kesimpulan tersebut sama dengan selat sebelumnya nah berbicara tentang literatur review berbicara juga tentang sumber data yang kita gunakan dalam literatur review tersebut nah sumber data itu ada dua satu ada yang bilang dua ada yang bilang tiga satu sumber data primer dua sumber data sekundar nah ada yang bilang juga sumber data tersier nah sumber data ditinggalkan dari primer sekundar dan tersier itu dilihat dari apa sih tapi dilihat dari primer sekundar tersier itu dilihat dari apa namanya keterdekatan ya suatu opini tersebut di kemukagan gampangnya gampangnya seperti ini langsung saya berikan contoh saja sumber data primer pengertiannya merupakan suatu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya tidak melalui media berantara contohnya research paper atau research article research article itu apa atau paper itu apa research article atau research paper itu adalah laporan hasil penelitian yang ditulis oleh seorang peneliti berdasarkan hasil temuan mereka dari suatu penelitian kalau misalkan ya kadang orang menyebutnya jurnal penelitian tapi nanti ada sedikit miskom coba nanti akan kita bahas setelah ini kemudian sumber data sumber data primer contoh lainnya adalah tesis atau skripsi disertasi dan lain-lain itu kan kalian tulis berdasarkan hasil penelitian kalian nah kadang orang sedikit miskom dengan istilah jurnal dan juga dengan research paper atau artikel nah jurnal research paper tadi kan sudah kita sudah kita jelaskan ya sebelumnya bahwasan research paper itu adalah laporan penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti berdasarkan temuan yang ya remuskan dari suatu penelitian dia bentuk research paper nah jurnal ini adalah kumpulan dari research paper tersebut research paper yang lain juga ada nah jurnal ini hampir sama seperti majalah ilmiah majalah ilmiah kalau bahasa indonesianya jurnal ilmiah itu adalah kumpulan dari banyak paper hasil penelitian selain paper hasil penelitian ada juga nah ini salah satunya sumber sekundar sumber data sekundar adalah diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara contohnya adalah review artikel apa bedanya pak review artikel dengan research paper nah kalau research paper ini ditulis dari riset yang benar-benar sudah dilakukan oleh si peneliti atau si penulis sedangkan review artikel ini merupakan rangkuman dari banyak sekali hasil penelitian banyak sekali research paper jadi ada perbedaan antara review dan juga research paper kalau research paper ini dilakukan berdasarkan penelitian kalau review artikel siapapun bisa melakukan tanpa melakukan penelitian secara langsung jadi semacam menyimpulkan dari banyak sekali penelitian nah baik research paper maupun review artikel ini bisa ditayangkan dalam suatu jurnal tergantung jurnal tersebut apakah jurnal tersebut berisi hanya research paper ada juga jurnal yang berisi research paper dan juga review artikel nah karena tadi dia penulisi penulis review artikel ini tidak melakukan penelitian secara langsung maka dia termasuk ke dalam sumber data sekunder selain itu contohnya ada juga majalah ini kan ya banyak penulis-penulis misalkan majalah ilmiah misalkan ya penulis dari seorang peneliti-peneliti menulis tulisannya kemudian dikumpulkan jadi satu dalam suatu majalah kemudian handbook itu juga masuk ke data sekunder karena dia tidak melakukan penelitian tapi merangkum dari banyak sekali penelitian nah ini adalah hierarki levels of scientific literature ada yang bilang ini adalah cycle of scientific literature tapi saya lebih suka menulisnya dalam level karena bentuknya mulai dari ide riset discussion itu semua akan dituangkan dalam suatu riset scientific atau kajian ilmiah atau penelitian ilmiah outputnya dari suatu penelitian ilmiah adalah primary literature bisa berapa ya ini tadi ya research article atau nama lainnya original article jadi tidak usah bingung ketika kalian membaca jurnal kok ini original article kok ada research paper nah itu semua sama ada juga hasil penelitian itu disampaikan dalam suatu scientific conferences atau kalau misalkan kalian pernah mendengar atau membaca pamflet tentang call for paper untuk seminar A untuk seminar B untuk konferensi A untuk konferensi B nah itu merupakan salah satu ajang juga untuk menuangkan gagasan kita hasil dari penelitian yang kita lakukan kemudian dari research article dari scientific conference ini biasanya akan dibukukan dalam suatu jurnal ilmiah atau bisa juga dikumpulkan dalam suatu review article nah biasanya berdasarkan dari penelitian-penelitian dihasilkan juga suatu teori dan lain-lain nah itu bisa dicantumkan dalam handbook textbook nah contoh misalkan kalau kalian di SMA sering baca buku karangan Campbell nah itu salah satu contoh handbook dia sudah berisi banyak sekali pemikiran-pemikiran hasil dari penelitian nah ini kalau ada yang menyebutkan ini masuk ke sumber tersier ini ada sumber primer sumber sekundar dan sumber tersier nah ini sedikit apa namanya definisi ya atau pengertian dari beberapa sumber yang dapat digunakan khususnya untuk teman-teman mahasiswa nantinya usahakan untuk menggunakan sumber-sumber seperti ini jangan sampai dari wikipedia karena wikipedia kita tahu semua orang bisa mencunting kita tidak tahu relevansinya ya kebenaran datanya dan lain-lain kita hindari hal seperti itu kita apa namanya gunakan sumber-sumber yang terpercaya yang tahu siapa yang menulis dan kalau suatu riset artikel sudah diterbitkan oleh jurnal yang kredibel yang terakreditasi maupun terindeks maka bisa dipastikan bahwasannya jurnal tersebut layak untuk dijadikan sumber tadi scientific paper atau istilahnya juga original article atau apa tadi research article ya atau research paper itu sama itu sama saja kemudian ada juga tesis ya karya ilmiah yang bersifat mendalam tentang pengetahuan baru hasil dari penelitian tesis ini biasanya untuk apa namanya syarat kelulusan dari jenjang magister ya S2 kemudian disertasi ini lebih tinggi lagi di atas tesis ini berisi penulisan ilmiah tingkat tinggi berisi fakta hasil penelitian dengan novelty atau tingkat kebaruan yang tinggi ini biasanya menjadi syarat kelulusan dari mahasiswa S3 postgraduate kemudian selain itu bisa juga diambil dari sumber majalah ilmiah atau jurnal ilmiah yang berisi jurnal ilmiah tadi ini kan kita tahu ya berisi scientific scientific paper yang terbaru jadi bisa kita gunakan sumber dan jurnal ilmiah dan pastikan sebisa mungkin menggunakan edisi-edisi yang terbaru karena jurnal ilmiah ini biasanya diterbitkan secara berkala dengan topik yang hangat selanjutnya ada disebut dengan proceeding nah barangkali sedikit asing bagi teman-teman mahasiswa baru proceeding itu adalah suatu kumpulan dari paper akademis yang dipublikasikan dalam suatu acara seminar atau konferensi yang tadi nah jadi kalau konferensi tadi itu seorang peneliti itu mempresentasikan hasil penelitiannya di depan banyak orang ketika itu diakui dan sah maka hasil presentasi tersebut dibukukan dalam suatu apa namanya buku yang disebut dengan proceeding jadi sedikit berbeda dengan jurnal ilmiah yang terbitnya tahunan yang terbitnya periodik proceeding ini akan terbit setiap ada konferensi tersebut digelar seperti itu kemudian dari website nah yang harus kita hati-hati disini adalah website kita harus bisa selektif dalam memilih website mana yang bisa kita jadikan sumber biasanya website dari situs-situs resmi kemudian terkait dengan apa namanya situs-situs pemerintah nah itu yang bisa kita gunakan kalau formasi atau bidang kesehatan yang lain atau bidang sains yang lain biasanya banyak menggunakan .gov atau apa namanya ya .gov yang paling sering ya untuk dari dari regulasi-regulasi oke kalau tadi kita sudah membahas tentang literature review maka sekarang poin penting yang kedua harus teman-teman kuasai adalah bagaimana caranya untuk memahami manajemen referensi bagaimana menulis citasi yang baik lalu bagaimana menulisnya dalam menuangkannya dalam daftar pustaka itu sangat penting ketika teman-teman nanti akan disuruh untuk membuat makalah kemudian disuruh juga untuk membuat laporan tidak usah bingung harus menggunakan sistem apa kadang kan kita ketik nih namanya siapa tahun berapa terus nanti tulis lagi mengganti di bawahnya daftar pustakanya nah ini ada salah satu cara yang sangat mudah dan banyak digunakan oleh scientific scientific scientist-scientist lainnya yakni menggunakan sistem manajemen referensi atau menggunakan software manajemen referensi nah setelah ini kita akan membahas salah satu software yang banyak digunakan dalam manajemen referensi penulisan karya tulis ilmiah yakni Mendeley nanti ini teman-teman bisa coba untuk download kemudian menerukannya pada tugas yang sudah saya tulis di bawah ini nanti selanjutnya setelah karya tulis ilmiah kita jadi maka penting bagi kita untuk mengecek nih apa namanya apakah karya kita sudah bebas dari plagiarisme nah nanti kita akan sedikit bahas tentang turnitin tapi tidak akan banyak karena turnitin ini berbayar tidak semua bisa menggunakan namun di fakultas kita di jurusan kita di program Sudi Farmasi Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Win Maulana Maliki Berlain Malang sudah berlanggaran secara reguler sehingga hati-hati nanti teman-teman kalau membuat makalah kemudian dicek sama dosennya menggunakan turnitin ternyata kok banyak kesamaan dengan tulisan-tulisan orang di internet nah siap-siap saja nilainya jelek terima kasih selanjutnya kita akan beralih di manajemen referensi nah kalau tadi sudah bicara tentang literature review selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen referensi oke nah ini adalah modul manajemen referensi yang sudah saya buat nah disini nanti bisa kalian download di journal of islamic farmasi kalian ketik aja di google ya journal of islamic farmasi kalian masuk ini adalah jurnal of islamic farmasi terbitan dari jurusan farmasi Iwin Maulana Malik Ibrahim Malan ya kebetulan editor-in-chief nya saya sendiri nah kalian kemudian scroll di bawah nanti ada di bagian kolom referensi manajemen ini bisa kalian klik kemudian muncul download e-module Mendeley nah kemudian kita kembali lagi disini sudah saya tuliskan ya mulai dari pendahuluan nah ini saya ingin bahas disini saja bahwasannya dalam manajemen referensi itu selain Mendeley ada juga kita mengenal banyak sekali sebenarnya software-software manajemen referensi yang lain ada salah satunya yang terkenal adalah Zotero nah selain Mendeley ada juga Zotero tapi dalam hal ini yang akan kita bahas adalah bagaimana cara menggunakan Mendeley oke selanjutnya Mendeley itu merupakan salah satu aplikasi yang banyak diminati ya selain karena gratis ya jadi teman-teman bisa download secara gratis selain itu juga Mendeley memiliki kearuh kuratan yang baik dan juga kompatibel di berbagai platform mulai dari Windows Mac Linux dan juga bisa diakses di HP nah untuk masuk untuk download bagaimana tinggal masuk aja di www.mendeley.com nanti akan muncul coba saya masuk ya mendeley.com nanti bagaimana cara downloadnya juga sudah saya jelaskan di modulnya nah ini mulai dari download Mendeley for Windows ada juga untuk for Mac nah ini teman-teman bisa download disini ini ada tulisan download bagian atas ya oke kita lanjutkan saja nah intinya apa sih Mendeley itu apa sih manajemen referensi itu nah kalau teman-teman biasa menulis makalah menulis apa namanya karya ilmiah atau ya tugas seenggaknya yang butuh untuk menyantumkan citasinya seperti yang kita jelaskan di awal tadi menyantumkan sumbernya maka teman-teman biasanya kan menulis ya tadi contohnya yang saya saya contohkan adalah Firdausi 2019 nah kemudian kalian kan butuh menulis itu di bagian daftar pustakanya nah menggunakan Mendeley ini atau manajemen referensi yang lain tidak usah cepat-cepat seperti itu namun tinggal klik bagaimana caranya nanti untuk cara-cara tertulisnya step by step ada di dalam modul ini bisa kalian akses nah langsung saya berikan contoh saja di salah satu tulisan saya misalkan ya saya coba di salah satu tulisan saya nah ini adalah salah satu tulisan yang saya persiapkan untuk mengisi acara sebagai narasumber di salah satu apa namanya himpunan ya nah misalkan ya saya ambil kata-kata bagian disini saya ingin mengelompokkan sistem pertahanan yang bisa kita bangun menjadi dua domain yakni satu pertahanan internal dan dua pertahanan eksternal saya ingin cantumkan citasi di sebelah sini misalkan apa namanya hal pertama yang harus kita lakukan adalah download terlebih dahulu citasi yang kita inginkan untuk ada di dalam sini misalkan saya ingin tambahkan citasi saya itu adalah dari tulisan saya sendiri saja mungkin ya dari jurnal ini ya ini adalah jurnal yang saya tulis tahun 2019 bersama pemimpin saya pada waktu S2 ini saya download misalkan ya download nah kita kan biasanya kan ketika akan apa namanya mencantumkan suatu jurnal kan otomatis kita harus membaca ya kita download dulu kita baca misalkan kita butuh abstractnya saja kita baca abstractnya kalau misalnya kita butuh untuk mengetahui lebih mendalam lagi kita bisa baca bagian dalamnya nah selanjutnya kita download ini ya misalkan saya download di bagian sini oke nah langkah selanjutnya adalah kita masuk ke file yang kita download misalkan ini ya nah kemudian kita buka dulu main delay nya nanti akan terlihat seperti ini kita tinggal drag ke dalam sini nah maka akan muncul otomatis di sebelah sini nah ini adalah jurnal yang tadi saya masukkan nah dengan kita masukkan di sini secara otomatis sudah jadi satu di apa namanya direktor kita jadi tidak saya khawatir nah di sini kalau misalkan jurnal kita sempurna ya maksudnya dia apa namanya diterbitkan dengan nomor DOI ya kalau misalkan kalian lihat di bagian sini nah dia kan ada nomor registrasinya berapa nomor DOI atau apa namanya link DOI nya maka otomatis akan ter apa tadi otomatis akan masuk ke dalam sini datanya secara otomatis dia termasuk jurnal artikel dia memiliki judul seperti ini outsourcenya juga akan kelihatan semua masuk di jurnal apa ini jurnal of pure and applied microbiology tahun berapa volume berapa issue berapa page berapa itu semua sudah lengkap sehingga sudah otomatis tercatat di mendeley kita selanjutnya bagaimana cara kita memasukkan di artikel kita yang kita tulis maka kita tinggal klik bagian reference kalau tadi kalian sudah download kemudian apa namanya install maka secara otomatis akan terkoneksi dengan microsoft word di bagian referensi akan muncul apa namanya menu mendeley site automatic nah disini bisa kita tambahkan di bagian sini insert citation kita tulis saja nama authornya atau nama titulnya atau nama tahunnya misalkan tadi ada rush atau alif nah akan muncul disini kita klik yang kita inginkan ok maka akan muncul secara otomatis sebagai suatu bentuk citasi nah ini kenapa kok angka model subscript segini pak nah ini adalah salah satu tipe citasi style nature nature ini adalah salah satu jurnal terakreditasi terindeks kopus yang sudah terkenal ya banyak sekali pelentian-pelentian prestisius itu diterbitkan di jurnal nature nah kalau kita ingin mengganti misalkan bentuk vancouver kita tinggal klik aja nah vancouver itu bentuknya model bracket gini ya ada tanda kurungnya kemudian misalkan kita ingin bentuk yang paling umum misalkan bentuk harvard harvard style misalkan disini tidak ada ya oh ini ada harvard style nah akan muncul seperti ini kan sudah sering seperti ini raras et al 2019 lalu kita cek nih ada enggak di daftar pustakanya otomatis akan muncul nah ini dia kalau gak percaya coba kita kita delete lagi misalnya kita tidak ingin ini muncul kita delete kita refresh maka disini akan hilang secara otomatis sangat mudah kan kan ya nah itulah fungsi dari software software manajemen referensi oke cukup jelas ya nanti kalau bagaimana cara step by step nya kalian bisa lihat di modul yang sudah saya siapkan bisa kalian download di journal of islamic formasi lalu sekarang kita mau cek similarity ya tadi di bagian sini selain kita sudah tadi membahas literature review kemudian mengecemen referensi sekarang adalah similarity check nah check similarity ini penting untuk kita ketahui bersama karena seperti kita tahu bahwasannya tulisan yang kita buat itu merupakan representasi dari apa yang kita pikirkan kalau misalkan sebagai seorang akademisi tentu saja kejujuran itu sangat di junjung tinggi kalau misalkan kita mengutip salah satu opini atau tulisan dari orang maka kita harus menuliskan itu sebagai tulisan orang nah seperti yang kita bahas di awal tadi copy paste atau misalkan mengutip perkataan seseorang atau mengutip pernyataan seseorang tanpa melusitasi atau mengutip dengan kutipan langsung itu merupakan salah satu bentuk dari plagiarisme atau plagiatisme plagiarisme itu merupakan salah satu kejahatan tertinggi dalam dunia pendidikan maka harus kita hindari bersama nah untuk mencek apakah tulisan kita itu sudah cukup baik dalam hal anti plagiarisme maka kita biasa menggunakan yang disebut dengan turnitin kita bisa masuk disini nah untuk turnitin ini biasanya memang dikhususkan untuk penggunaan institusi atau apa istilahnya institusi resmi jadi berbayar jadi untuk teman-teman saya rasa belum perlu menggunakan turnitin namun dalam hal ini farmasi Win Maulana Maliki berlangganan sudah berlangganan khusus untuk dosen khusus untuk dosen jadi disini saya tinggal pakai milik farmasi Win Malang nah sebenarnya turnitin ini adalah ya hampir sama dengan e-learning kita lah ya jadi ini bisa kita gunakan para dosen kita gunakan untuk pengumpulan tugas assessment tapi jarang bisa kita gunakan karena apa namanya mahasiswa tidak bisa menggunakan ini karena berbayar nah maka disini saya ingin mengecek misalkan ya saya ingin mengecek tugas salah satu tugas yang yang kalian kumpulkan nantinya saya pakai punya saya sendiri nah misalkan saya add assignment paper assignment next step kemudian selanjutnya masih loading ya ini saya ingin tunjukkan saja cara-cara step by step nya bahwasannya tulisan yang kalian ketik atau tulisan yang kalian tulis nanti itu bisa di cek apa similarity nya misalkan tugas 2 kalau saya cek for similarity ini file type kemudian submit tugas 2 tugas 2 tugas 2 misalkan saya masukkan manuskrip saya aja ini sudah publish coba kita cek upload masih masih uploading ya nah ini sudah maka akan muncul belum ya masih loading juga nah ini sudah masuk confirm go to assignment inbox nah disini masih loading juga nanti akan muncul di sebelah sini kita klik aja dulu filenya pdf format ops bentar tugas 2 kita klik tugas 2 sedang dinilai kemudian di bagian sini nanti ada current view coba kita akan cek bersama berapa sih similarity dari tulisan saya kita buka ini adalah tulisan saya yang sudah di cek similarity nya ops belum tampaknya nanti kita perlu edit dulu submit nah kita cek kita klik di bagian bagian similarity nya sekilas 30% tapi kita pengen cek lebih dalam mana aja sih yang kata-kata saya yang saya tulis yang mirip-mirip kita download akan muncul yang merah-merah ini artinya bagian-bagian yang warna merah ini itu juga muncul di tulisan orang lain di internet kita bisa download hasil dunitin nya maaf ya makan waktu agak lama kita klik nah coba kita lihat hasilnya nah sudah terhide like beberapa kesamaan kalau kita lihat paling bawah nanti akan ada seperti ini nah ini artinya apa 30% similarity index berasal dari 26% tulisan saya sendiri sisanya dari tulisan orang lain mungkin yang redaksinya kebetulan sama dengan yang saya gunakan paling besar dari tulisan saya biasanya untuk biasanya untuk biasanya untuk similarity ini dipertahankan masing-masing universitas atau fakultas biasanya memiliki standar masing-masing ada yang harus di bawah 10% ada yang harus di bawah 20% tergantung dari kebijakan masing-masing karena kan tidak bisa kita apa namanya pukul rata harus 0% karena beberapa kata-kata misalkan ya beberapa kata off kemudian beberapa dan serta yang paling banyak disini akan muncul di bagian mungkin ada di bagian di bagian judul ini akan hampir banyak sama kemudian ya rata-rata di kalimat-kalimat yang banyak digunakan oleh orang lain nah itu biasanya trace dari dari similarity-nya yang akan kita naikkan biasanya seperti itu ya kurang lebih seperti itu apa namanya materi kita pada hari ini jangan lupa nanti akan ada beberapa ada tugas yang nanti harus teman-teman kerjakan sebagai penilaian saya dari penilaian dari saya untuk nilai kalian ujian tengah blog jadi untuk itu tolong gunakan waktu maksimal mungkin kemudian kerjakan dengan sungguh-sungguh nanti saya akan cek similarity-nya demikian yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap sehat tetap semangat semuanya terima kasih